Hai kerbaunya ada bakasih bunting sudah terbatas berhasil Oh ya Hai bulembang digertak berapa ekor Pak lain punya bapak nggak ya yang mau digertak Oh mau diperiksa turun badannya kok urus Oh iya mencet kabar enggak ini kemarin harusnya dia waktunya mirah ini kemarin hari apa lewatan berarti ya kerbonya dapat masih bunting sudah belum berhasil kurut juga ini lagi ngapain mbak ditanyain lagi menikmati ini asal kita kesini cuacanya cerah ya Juli yang mati itu sapi bapak kayak lain yang dihitung sana Oh Pak Roswan Oh kumpulnya masih banyak sini Pak ya gemuk-gemuk sapinya kita datangan seminar terbaru buah ini biasanya sarang ular nih gini-gini hahaha iya kan mulingkar di dalam wih Pak inseminator baru fresh from the oven sedang apa ini Pak lagi pencatatan ke mana Pak dicatat ke Isiknas Oh siap 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 melaporkan hasil idean ke Isiknas bagus bagus 4 ini kondisinya BCSnya bagus nih ya bisa aja turun badannya 3 lah ini mantep 4 lah cuman gak tau kalau kalau gak bunting Pak di anu gertak supaya dia bisa diapa di B supaya cepet minta kawin nah cepet minta di B kan nanti kita biasanya 2 kali Pak hari ini kita lihat 3 hari kalau keluar dia punya gejala nah berarti anu ini baru pertama nih keci-keci ini yang lalu bukan alami oh gitu oh pernah Pak kan baru 1 kali anak ini anaknya udah berapa tahun Pak udah sudah 1 tahun wih coba dendek apa udah isi ayo badannya mulus ya kayak isi ya iya kan wih enggak Pak bagus badannya yang banyak disini itu yang anu tuh loh Pak di perut besarnya itu yang merah-merah itu nah kalau kita pernah potong sapi kan iya cacing yang merah-merah porong kalau orang bilang model-model cacing ya itu yang banyak disini kalau cacingnya dari ususnya itu jarang sama di hati kayak daging kalau kita potong hatinya itu kan kayak daging dia padahal gerak dia Pak hidup dia biar sapinya udah mati obatnya itu obat cacing ada cacing hati sama orang biasanya kasih pinang Pinang muda itu yang muda ya bisa juga itu diperaskan dikasih airnya tapi biasanya sapi-sapi kurus itu Pak kalau gemuk-gemuk begini badannya bagus jarang bunting ada oh yaudah kalau ada ya enggak usah boleh jadi kerbalnya sudah di bertak dia belum bunting mudah-mudahan tiga hari lagi dia berkubang kapan keluar lendernya mas tadi pagi tadi pagi ya iya pokoknya akhir yang sama Pak Gendek itu enggak bisa makin oke kerbaunya sudah dirahi karena di kerta tiga hari yang lalu eh hari apa kita kerta kemarin hari apa Pak kemarin ya selasa oh dua tiga hari yang lalu ya berarti ya oke enggak bawa kita lihat kerbaunya dimasukkan ke dalam tas eh ke dalam kandang jepet bisa putus nih Pak hidungnya nih Pak kayak gini kenapa enggak dibuat tali Pak kenapa enggak dibuat mainan tali disini di Pak siapa dulu yang putus itu ya Pak Saleh ya iya Pak Saleh kerbao itu putus ya Pak RT itu kerbao dari sini oh dari sini Pak anaknya ini oh iya belum belum mana itu belum kawin dia bikin putus dengan di belakang oh gitu oh berarti Bapak tahu ceritanya ya tahu karena itu saya yang pelihara itu saya jahit kan kemarin saya jahit leputus lagi kerbao ini sebenarnya kulitnya kelihatan keras tapi rapuh loh tapi lemes tapi lemes si Jawa inget si Jawa inget si Jawa si airnya ya kita lihat apakah bagus masuknya kelihatannya bagus sih yang mantap ya oke mudah-mudahan berhasil berhasil mudah-mudahan ted ano apa tedong apa dia bule kalau bule miliaran pak ya belum pernah ada di kerahan belum belum ada pak di kerahan kemarin ada pak bilang saya mati ternyata gertaknya berhasil mudah-mudahan jadilah amin berkat doa ibu stro kerbau itu warna apa namanya ada nama spesifiknya stro ini kayak dari ano ya dari banjar ya lembang tempatnya om tris lembang lembang ya stro dari lembang oke gak udah berhasil dulu aku sudah telepon yang kedua oleh pak inseminar terbaru ini jarang-jarang ibu kerbau nih kerbau ini susah pengawatan ananya mudah-mudahan jadi amin jantan lagi amin tapi kerbau ini lama loh buntingnya 10 bulan ya jadi kalau mau periksa nanti 3 bulan lagi lah 3 bulan lagi baru diperiksa tahun depan oh ya tahun depan sekitar bulan Maret April 20 aku punya di Jota Laut juga ada ya kerbau dulu ya ada kerbau berarti udah 2 di B ya tapi belum tahu nih cuman di tengah-tengah hutan orangnya gak ada oh pak Anu itu ke apa siapa yang di Jota itu yang kemarin lewat itu Pak Peter ya gimana mantap cincin pat pergi dia jam berapa rileh wuh oh Terima kasih.